Banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara, polisi. Pertanyaan adalah apakah mahkamah konstitusi dibiarkan? Ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi, ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita. Apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan? Pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu Prof Khair tadi. Khairi berkaitan dengan darul mafasid muqaddamun alal jalbil maswali. Di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah ahli akan membiarkan, meminta mahkamah konstitusi membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah yang mungkin ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal Pak Kacama Hidam sakit? Kalau sakit tidak apa-apa? Ya, kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya. Ya, silahkan dipakai kalau sakit. Terima kasih. Terima kasih.